Video kejar-kejaran antara mobil dan motor di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menjadi perbincangan di media sosial. Tampak memotor maja berboncengan sambil membawa celurit di tangan kanannya. Setelah ditelusuri kejadian tersebut terjadi di kawasan Metro Square, Mertoyu, dan Kabupaten Magelang pada Senin 6 Maret 2023. Menilik dari video yang diunggah Instagram at magelang underscore seraya, memperlihatkan maja tersebut dengan brutal, menyebutkan celurit pada bagian kap mobil. Tak takut dengan ancaman tersebut, pengendara mobil yang berada tepat di belakang pemuda tersebut justru semakin mendekat. Kejadian tersebut berawal saat dua pemuda itu mengacungkan senjatanya ke arah ibu-ibu yang akan ke pasar. Melihat kejadian tersebut, pengendara mobil mengejar dua pemuda itu. Kolik yang merupakan pengendara mobil kemudian berteriak ke arah ibu-ibu tersebut agar menepi. Saat mobil itu mendekat, pemuda yang membawa celurit itu menghujamkan senjata yang dibawanya ke kap mesin mobil tersebut hingga beberapa kali. Aksi pemuda tersebut membuat pengemudi mobil semakin naik darah. Geram dengan aksi pemuda nekat itu, pengendara mobil justru menabrak kedua pemuda tersebut hingga terjatuh. Teragam kedua pemuda itu tergeletak kesakitan seusai ditabrak. Berdasarkan keturangan yang didapat, pengendara mobil yang bernama Kolik Sugiyarto, 48 tahun, mengaku awalnya melihat dua pemuda tersebut mengacungkan celurit ke ibu-ibu yang hendak ke pasar. Menurut Kolik, ibu-ibu yang hendak ke pasar tersebut terlihat tak mengetahui bahwa di belakangnya terdapat dua pemuda yang mengacungkan celurit ke arahnya. Kini pihak kepolisian telah berhasil mengamankan dua orang pelaku kejahatan tersebut. Kapolres Tama Gelangkombes Paul Ruruh Wicaksono mengatakan pelaku yang berhasil diamankan sebanyak dua orang, yakni DA 17 tahun dan PB 17 tahun berstatus belajar. Terkait motif dari para pemuda tersebut dijelaskan Ruruh bahwa keduanya mengaku hanya iseng. Agar kejadian tak terulang lagi, pihaknya gini melakukan antisipasi dengan melibatkan institusi pendidikan. Sementara itu untuk mengantisipasi maraknya aksi kejahatan jalanan yang didominasi dari kalangan pelajar, pihaknya mengaku sudah menggandeng institusi terkait agar kejadian serupa tak terulang kembali.